Kisah percintaan Prabowo dan Titik Suharto memang cukup menarik untuk dibahas. Pasalnya, meski sudah lama bercerai, keduanya masih tetap saling berhubungan baik hingga saat ini. Lalu apakah penyebab Prabowo dan Titik Suharto bercerai? Titik Suharto pun telah bergabung dengan partai Gerindra yang diketuai oleh mantan suaminya. Tak hanya itu, mereka juga seolah ingin menunjukkan rasa cinta yang masih melekat di hati. Pasalnya, baik Prabowo ataupun Titik Suharto tidak saling menikah lagi usai 25 tahun bercerai. Sehingga penyebab Prabowo dan Titik Suharto bercerai pun dikaitkan dengan alasan politik. Prabowo Subianto dan Titik Suharto resmi bercerai pada tahun 1998. Perceraian itu terjadi setelah 15 tahun mereka hidup bersama. Meskipun sudah bercerai, Prabowo dan Titik tetap berkomitmen untuk membesarkan dan mendampingi putra semata wayangnya, Didit Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, dalam buku biografi ayah Prabowo, Sumitro Joyohadi Kusumo, dengan judul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyohadi Kusumo, sempat membahas kisah perceraian Prabowo dan Titik. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Suharto terbilang merenggang. Sumitro ayah Prabowo yang bersikap terbuka kerap kali mengkritik kebijakan yang dibuat pada saat kepemimpinan Suharto. Tidak hanya itu, Sumitro juga pernah menerima lawan politik Suharto yakni HR Darsono. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Suharto marah yaitu terkait sinyal kebocoran 30% dari dana pembangunan. Padahal saat itu diketahui tiga tahun terakhir sebelum akhirnya Suharto jatuh dan masa ini terbilang kritis. Memanasnya, hubungan Sumitro dan Suharto pun berkembang menjadi urusan antar keluarga. Bahkan pada hari lengsernya Suharto, 21 Mei 1998, keluarga cendana marah dan menuding Prabowo terlibat untuk menjatuhkan kepemimpinan Suharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat yang mana perannya sangat penting dalam mengantisipasi kericuhan masa. Dalam buku tersebut dituliskan, kedua saudara perempuan titik yakni Siti Hardian Tihastuti dan Mami mempertanyakan keberadaan Prabowo pada saat hari lengsernya Suharto. Keluarga cendana juga mempermasalahkan mengapa Prabowo membiarkan para mahasiswa menguasai gedung MPR DPR. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Prabowo dengan pertanyaan, jika ada dirinya di sana, apakah dirinya harus menembaki para mahasiswa? Pasca kerusuhan ini, Prabowo lebih memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania dikarenakan tekanan dari kaum elit politik. Bersamaan dengan gejolek politik yang terjadi, Prabowo dan titik juga resmi bercerai. Perpisahan mereka bukan karena tidak lagi saling mencintai, namun keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab Prabowo dan titik Suharto bercerai meski telah 15 tahun menikah. Terima kasih telah menonton!